Intro Melalui kebangkitannya kita memperoleh kemenangan, pengampunan dan harapan-harapan yang baru di dalamnya. Selamat Pasca Bapak Ibu Saudara Terkasih dan saat ini bersama saya Sindia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Di setiap minggu ketiga maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan Diakonia. Yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan Diakonia dapat scan QR Code berikut ini. Atau ke dalam amplop persembahan Diakonia dengan menuliskan keterangan untuk Diakonia dan dimasukkan ke kotak persembahan. Mari kita beri yang terbaik. Dan berikut ini video kegiatan Diakonia di gereja kita. Terima kasih. 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 Lebih lanjut dapat menghubungi Anike atau Bindo di nomor berikut ini. Mari ikuti bersama-sama menaikkan doa untuk keadaan saat ini dan memuji menyembah Tuhan dalam acara Malam Doa, Pujian, dan Penyembahan pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 19.30 WIB. Dapat disaksikan melalui Youtube dan Facebook Fanpage Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Departemen Pastoral masih membuka kelas bimbingan peranikah atau BPN. Bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Juli sampai dengan November 2022, kelas BPN yang diadakan mulai 5 Juni 2022 secara tatap muka atau on-site di GBI Rumah Persembahan. Segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Putri Agnes di nomor 0813 1611 6871. Ada pun persyaratannya sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga diakses dari akun keluarga besar GBI Medan Plaza di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yesus Kristus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Pada hari ini dia dibangkitkan. Selamat Pasca! Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!